Intro Kabar kurang menyenangkan datang dari presenter kenamaan Ayu Dewi Melalui Instagram pribadinya, artis yang kerap disapa Ayu itu membagikan informasi Jikalau anak keduanya, Muhammad Aklan Ukasya, dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis Istri Regi Datau itu juga membagikan foto dirinya yang sedang menemani anak keduanya Yang tergolek lemah di atas ranjang dengan tangan terinfus Sampai dengan saat ini, Ayu belum memberitahu sakit yang diderita anaknya Melalui unggahannya pula, Ayu hanya meminta doa agar putra tercintanya itu diberi kesembuhan Pampak sejumlah selebriti yang juga rekan Ayu Mulai dari Luna Maya, Iis Dahlia, Kiki Saputri, hingga Melani Ricardo Kompak memberi ucapan dan doa untuk kesembuhan anak keduanya Ayu tersebut Ini bawah banget, aku tuh kayak rame Makanya capek tuh kalau udah nyampein rumah karena banyak banget peraturan Dan mesej-mesej moral yang aku tanamkan dari rumah Belum nanti kalau tidur, malahnya gue doain satu anak dua menit lah kurang lebih Tiga lagi ya kan Nasib pilu yang dialami Ayu, sepertinya makin bertambah berat Beban yang harus dipikul di pundaknya Bagaimana tidak, jauh sebelum anak keduanya jatuh sakit Hingga harus dilarikan ke rumah sakit Ayu terlibat permasalahan yang cukup pelik dengan para tetangganya Ya, pembangunan rumah Ayu Dewi sampai kini masih menimbulkan drama bagi tetangganya Para tetangga Ayu Dewi itu mengeluhkan proses pengerjaan rumah baru Ayu Mulai dari suara bising, puing yang tak kunjung dibersihkan, hingga sampah yang berserakan Dia kan udah bangun udah lama ya Aku sendiri kan sebenernya gak ngeributin Lo mau bangun kek Aku bilang sama anak-anak Wih gila, tinggi banget Udah, dia yang punya barang Maksudnya aku gitu ya Dia punya tanah, dia punya barang, dia punya uang Dia mau bangun, dia diriin 10 Cuman, aku bilang Jangan sampai orang lo masuk ke rumah gue Jangan ada barang-barang dia di rumah kewilayahnya aku Itu aja gitu Bikin IMB itu yang saya tahu ya Ya, kalau diri bangunan itu sebenernya kanan-kiri kan harusnya minta tanda tangan Sebelah punya aja, waktu kapan dia rupanya Dia punya sertifikat, mati Lupa dia kelamaan gitu Jadi dia mau port panjang, lama mati Rupanya dia harus kayak permohonan baru kan Kan minta tanda tangannya kiri-kanan tuh Dia yang jalanin sendiri Ini gak ada Bayangkan saja Pembangunan rumah Ayu yang mulai dikerjakan Dari tahun 2019 sampai dengan saat ini Belum juga selesai Alhasil Ayu mendapat sentilan tajam dari tetangganya Lantas, seperti apa Ayu menanggapi komplenan dari tetangganya itu? Kalau menurut saya mah, kalau misalnya ada yang gimana-gimana Kan kalau di perumahan aku tuh kan ada RT, ada susunannya Jadi kalau misalnya ada yang gimana, biasanya lapornya ke RT RT nanti negur kita, sejauh ini gak ada yang negur Jadi ya, begitu Kalau nyampe ke teman-teman wartawan dulu, aku mah bingung Mungkin tetangganya kali ya temennya Mungkin tetangganya adalah teman-teman wartawan Jadi teman-teman wartawan silahkan menjawab yang mengkompleks Saya itu kan beberapa hari waktu itu sebelum kejadian itu Bapaknya itu memang lagi harus medical check-up Kedepan dia ngambil barang atau apa, gak apa-apa Tapi kalau enggak, ya enggak ada Dia itu cuma lihat tuh, dia itu pasang apaan tuh, tuntangga Gitu kan, itu gak kaget tuh Tidur, aku juga masih kamar sama anakku Amel Pake celana pendek, keluar Bayang gak kalau ada barang-barang yang ini Terus saya bilang, siapa yang ngijinin? Masa? Pak RT, ya saya tanya dong Saya itu gak, gak marah loh, cuma gini Namanya orang bangun tidur, tanya gitu Terus saya juga mikir, cuma mikir gini Kebayang gak sih mas? Pak RT Yang punya rumah Pak RT sama saya ya Alih-alih Ayu mendatangi para tetangganya Yang mulai mengeluhkan pembangunan rumahnya yang tak kunjung selesai Justru mereka didatangi ketua RT dan polisi Sontak saja, tetangga Ayu kaget dengan kedatangan polisi Alhasil, drama pembangunan rumah Ayu sampai kini masih berlanjut Lantas seperti apa cerita tetangga Ayu yang mengaku kaget saat didatangi oleh polisi Lantas waktu Pak RT-nya sama polisi datang Nengahin saya cuman bilang, saya cuman Itu barang gak ada aja di tempat saya Udah gitu Terus kalau mau di ini, ya nanti kita ini Ini masalahnya dimana ya Saya juga gitu, saya gak ngerasa saya punya masalah Tapi cuman satu, cuman Jangan ada barangnya Di tempat saya Jangan ada tukang di tempat saya tanpa seizin saya Mas gak gini caranya Gitu kan Kalau umpamanya itu, ini tolong dibantu Kalau emang mau ini Ya saya sih gak ada masalah situ mau ini Tapi kan ini masih banyak pohon-pohonnya saya gitu loh Gitu Ini kan harusnya di iniin gitu Bukannya Gak ada, gak jawab apa-apa Bikin taruh stegger sini Ngerjain dua hari, lima hari Belangkerah ya Istilahnya belangkerah itu apa ya Biarin aja Gitu Ya kan Terus yang pasti kan kita nanya Nah itu kalau sampai ada stegger-stegger situ Rasa aman gak sih mas? Hmm Terima kasih telah menonton!